Intro Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang semuanya Sebelumnya, terima kasih banyak kepada Bapak Prof. Dr. Alibara Eskom-Emkom Kami telah diizinkan presentasi pada hari ini Dan kemudian kami akan mempresentasikan seproposal kami Sistem Informasi Inventory pada CPR Tafalembang Nama kelompok kami, yang pertama adalah Saya sendiri, Bernardus Novaldo Edukamsis Kemudian, Oki Purwoko Dan ada Muhammad Romli Oke, yang pertama adalah Perumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang ada Maka rumusan masa permasalahan dan penelitian adalah sebagai berikut Yang pertama Bagaimana menangani proses dalam pendataan barang dan masuk dan keluar Kedua, bagaimana menangani dan mendata proses pemesanan barang Dan yang ketiga Bagaimana cara membangun sistem inventory stock yang dapat memberikan informasi cepat, tepat, dan akurat Kemudian tujuan penelitiannya adalah Untuk merancang sistem inventory barang yang sesuai dengan permasalahan pada kegiatan persediaan barang CPR Tafalembang Agar mempermudah admin gudang dalam mengelola data yang masuk dan keluar Kemudian yang kedua Kemudian yang kedua Membuat sistem informasi yang dapat melakukan pengontrolan stok di barang di gudang Sehingga dapat memberitahukan jumlah tentang stok barang di gudang secara tepat dan akurat Sehingga dapat menghasilkan informasi yang sesuai dengan kebutuhan Yang ketiga Membangun sistem informasi inventory stock pada CPR Tafalembang dengan menggunakan metode Prototipe Dan PHP sebagai Dan PHP sebagai bahasa pemograman dan menggunakan rancangan sistem data flow Atal biasa yang dibilang DFD Data flow diagram Kemudian Yang ketiga adalah manfaat penelitiannya Manfaat penelitiannya Yang pertama adalah Membangun Membangun Membantu Pihak CPR Tafalembang dalam proses pengolahan data stok barang yang masuk dan keluar Sehingga akan mempermudah admin gudang dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan Kemudian yang kedua Untuk menghindari keterlambatan barang Hilangnya barang Dan dengan adanya inventory barang ini Maka operasional perusahaan dapat berjalan dengan baik Hingga dapat memberikan kepuasan terhadap konsumen Yang ketiga dapat menunjang kinerja CPI Arta Palembang dengan pengembangan sistem terkomputerisasi yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan Dan yang keempat Menyediakan Informasi yang cepat Tepat dan akurat Data laporan maupun yang dibutuhkan Serta mempermudah karyawan dalam melakukan pengontrolan barang Terus persediaan barang Dan berikutnya presentasi akan dilanjutkan Saudara saya Romli Terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disini saya akan menjelaskan tentang manfaat penelitian Manfaat penelitian ini bagi perusahaan yaitu Pertama membantu pihak CPI Arta Palembang Dalam proses pengolahan data stok barang yang masuk dan keluar Sehingga akan semakin mempermudah admin gudang Dalam memberikan suatu informasi yang dibutuhkan Yang kedua Untuk menghindari keterlambatan barang Hilangnya barang Dengan adanya inventory barang ini Maka operasional perusahaan dapat berjalan lebih baik Sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan terhadap konsumen Yang ketiga Dapat menunjang kinerja di CPI Arta Palembang Untuk pengembangan sistem yang terkomputerisasi Yang dapat digunakan oleh pihak perusahaan Dan yang terakhir Menyediakan informasi yang cepat Tepat dan akurat Mengenai data maupun laporan yang dibutuhkan Serta memudahkan karyawan dalam melakukan pemotoran persediaan barang Yang selanjutnya Landasan teori Definisi sistem Menurut Fatan Shah Sistem adalah sebuah tatanan Atau keterpaduan yang terdiri atas jumlah komponen fungsional Dengan satuan fungsi dan tugas khusus Yang saling berhubungan dan secara bersama-sama Bertujuan untuk memenuhi suatu proses tertentu Menurut Cuta Bari Sistem adalah kelompok unsur erat yang hubungannya satu dengan yang lain Yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu Menurut Nuguru Ho Sistem dapat didefinisikan sebagai kelompok elemen yang terintegrasi Dengan maksud yang sama untuk mencapai suatu tujuan Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam suatu sistem adalah elemen-elemennya Tentunya setiap sistem memiliki elemen-elemennya sendiri Yang kombinasinya berbeda antara sistem yang satu dengan sistem yang lain Namun demikian sesuatu yang lainnya Basarnya tetap sama Menurut Fata, sistem dapat diadikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur atau variable-variable Dan saling terintrogasi, saling berinteraksi dan saling bertergantungan sama lain Definisi persediaan inventory Menurut Asahuri, persediaan atau inventory adalah stoks dari suatu sistem atau sumber daya Yang digunakan dalam suatu organisasi perusahaan Menurut Martono, inventory atau sediaan Yang merupakan semua jenis barang yang dimiliki perusahaan Dan digunakan untuk mendukung proses bisnisnya Menurut Siagian, persediaan merupakan bahan atau barang Yang disimpan untuk tujuan tertentu Antara lain, untuk proses produksi Jika berupa bahan mantan, maka akan diproses lebih lanjut Jika berupa komponen atau spare part, maka akan dijual kembali menjadi barang dalaman Menurut Yuenarto, inventory adalah item atau material yang dipakai oleh suatu organisasi atau perusahaan Untuk menjalankan bisnisnya Selanjutnya, metode penelitian Utama, teknik pengambilan data Padahal teknik-teknik mengambilan data yang peneliti lakukan dalam penelitian adalah sebagai berikut Yang pertama adalah observasi Pengamatan langsung terhadap alur proses yang sedang berjalan pada CV Arta Palembang Untuk memperoleh informasi yang tentunya akan diperoleh ke dalam sistem informasi inventory Selanjutnya, wawancara Kegiatan wawancara dilakukan dengan kepala dan staff di CV Arta Beserta pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan penelitian di CV Arta Yang selanjutnya, kepustakaan Pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dari sumber-sumber lain seperti buku, jurnal, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian Yang selanjutnya adalah dokumentasi Pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dokumen-dokumen CV Arta yang berkaitan dengan sistem informasi yang dibangun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Nabi Purwoko Kali ini saya akan mempresentasi mata kuliah metode penulisan ilmiah pada Stimit Muhammadiyah Banten Dengan judul sistem informasi inventory pada CV Arta Palembang Untuk kali ini Kita masuk ke Yaitu B Metode pengembangan sistem Metode pengembangan sistem yang digunakan pada model prototype serangga Kayaan tahapan dari metode penelitian yang dilakukan yaitu komunikasi penencahan, permodelan, konstruksi, dan penyerahan sistem ke pengguna Metodologi penelitian mencakup kurayan tentang pelaksanaan penelitian seperti lokasi dari penelitian yang dilaksanakan Jenis pendekatan ini dari penelitian metode pengembangan data Yang dimaksud komunikasi adalah Tahapan awal dari prototype guna mengidentifikasi permasalahan-masalahan yang ada Serta informasi yang lain diperlukan untuk mengembangkan sistem Dua adalah perencanaan secara tepat Tahapan ini diperjakan dengan kegiatan perantuan sumber daya Stafifikasi untuk mengembangkan berdasarkan kebutuhan sistem dan tujuan berdasarkan berhasil komunikasi yang dilakukan agar pengembangan sesuai dengan yang diharapkan Yang ketiga adalah Pemodelan tahapan selanjutnya Representasi atau pengembangan Penggambaran model sistem yang akan dilakukan seperti proses dengan Perencanaan menggunakan data flow diagram Relasi antar NTS yang diperlukan dan Perencanaan antar muka Yang akan digembangkan Yang keempat adalah Kontruksi Membentukan phototype Tahapan ini digunakan untuk membalangkan phototype dan mengunci jawabannya sistem yang digembangkan Proses instalasi dan penyediaan user support Juga dilakukan agar sistem dapat berjalan dengan sesuai Penyerahan tahapan ini Untuk mendapatkan feedback dari pengguna Sebagai hasil evaluasi dari tahapan sebelumnya dan Implementasi dari sistem yang digembangkan Kemudian adalah C Alat bantu perangkat unak mendukung programan Proses kontruksi untuk dapat membangkan sebuah phototype yang diingat membutuhkan alat bantu Mendukung kemerdaman seperti Satu My Structural Query Language MyCL Dua Database HTML Dan VHP Kita masuk ke Yang pertama Jadi Dapat disimbulkan bahwa penggunaan meng-SGL adalah sebuah perangkat unak untuk manajemen basis data SQL atau DBMS software yang dipakai untuk menyimpan data berupa informasi teks dan juga angka Kemudian Database Database adalah media untuk menyimpan data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya yang dapat dimanipulasi, diambil dari dan dicari secara cepat HTML atau hypertext maguk language web adalah sebuah bahasa maguk untuk membuat sebuah halaman web yang menampilkan sebuah web masih untuk menstruktur dan menampilkan isi dari web web wadah browser yang ditulis dalam berkas format ASCIL Kemudian adalah VHP Personal VHP VHP merupakan bahasa pemograman pelengkap HTML yang memungkinkan aplikasi web dinamis untuk mengolah data-proses data dari user via form membuat buku tamu, toko online, dan sebagainya VHP Dengan mudah VHP dapat melakukan koneksi data-proses corona, VHP memang dilengkapi fitur yang memungkinkan koneksi ke VHP diluat dengan mudah tanpa harus melakukan pemberaman yang memusinkan VHP Kemudian adalah SMPP VHP 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 merupakan paket VHP yang berbasis open source yang dikembangkan oleh sebuah komunitas open source Pengguna perangkat lantian ini bedaulis dengan install paket SMPP dengan halaman nasib Tersedia beberapa update yang dapat diadomot dengan platform komputer pengguna setelah penginstal selesai maka pengguna dapat memulai pemograman dengan membuka SMPP contrap banner yang lebih dahulu untuk memaktifkan server yang disediakan seperti apa C, M, S, Y, L, V, S, L, Merkubi, dan Gongket dan mengetik extend star kemudian yaitu D teori yang berkaitan dengan alat bantu permodelan dalam melakukan penelitian ini menjadi sangat penting untuk mengetahui tool siap digunakan untuk dapat menyajikan sistem yang dibangun yaitu dengan bagan alir atau posat diagram malus data atau data diagram dan NTT Relationship diagram yang digunakan untuk memperolehkan sistem dan metodologi terstruktur yang pertama adalah telur cat atau bagan air ada bagan cat yang menunjukkan alir atau pelur di dalam program atau prosedur sistem secara logikal bagan malir atau sistem prosed merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan secara keseluruhan dari sistem kemudian ada diagram arus data atau data flow diagram adalah representasi grafik yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang melalui dari masukan input dan keluaran output yang ketiga adalah entiti realationship diagram yang digunakan untuk pemodelan sistem dengan metodologi terstruktur diagram ini menunjukkan hubungan antara entitas dengan satu dengan yang lain dan juga berhubungan dengan andanya hubungan antar MTS maka seluruh data menggambungkan di dalam satu kesatuan yang terintegrasi kemudian yang terakhir adalah pengujian pengujian adalah satu paket set aktivitas yang direncanakan dan sistemaris untuk menguji atau mengevaluasi kebenaran yang diinginkan aktivitas pengujian terdiri dari satu set atau sekunduan naga dimana dapat menempatkan desain kasus pengujian spesifik dan metode pengujian secara umum pola pengujian pada perangkat lunak pengujian dimulai dari level komponen hingga intervensi antar komponen menjadi sebuah sistem teknik pengujian berbeda sesuai berbagai sisi atau uji dalam waktu yang berbeda bulan tergantung pada pengujian bagian yang dibutuhkan pengujian dilakukan oleh pengembang perangkat lunak dan jika untuk proyek dasar pengujian dilakukan oleh tim uji yang terkait dengan tim pengembangan perangkat lunak pengujian dan penerbutuhan merupakan aktivitas yang berbeda tetapi penerbutuhan harus diakomodasi pada berbagai strategi pengujian metode pengujian di gunakan untuk mengetahui fungsi telah ditentukan bahwa suatu sistem telah dirancang pada menunjukkan bahwa masing-masing fungsi sepenuhnya beroperasi pada penelitian hari ini pengujian yang dilakukan adalah blackblock texting yang hanya berfokus pada pengujian fungsional saja atau pengujian yang berfokus pada kekeluaran hasil dari respon masukan jadi dapat disinggungkan bahwa blackblock texting merupakan pengujian yang berfokus pada spesifikasi fungsional dari perangkat lunak atau proses menjalankan aplikasi untuk mengetahui bahwa ada error atau fungsi yang tidak berjalan bersuai harapan sehingga untuk mengetahui bahwa setempat nori stok barang ini penelitian lebih memilih menggunakan penelitian untuk mengetahui semua fungsi yang terdapat dalam sistem jadi untuk presentasi kali ini sudah selesai terima kasih